Persija Fes Bali United, Ivan Kolev ungkap masalah Persija Pelatih Persija Jakarta, Ivan Kolev, mengungkapkan bahwa absennya sejumlah pemain menjadi salah satu penyebab kekalahan Persija dari Bali United Dengan skor 1-2 padat pertandingan pertama babak delapan besar Piala Indonesia di Stadion Kapten Iwayandipta, Giyanyar, Bali, Jumat, 26 April 2019 Dalam laga Persija Fes Bali United, dua gol Persija diciptakan Stefano Lilipali pada menit ke-51 dan menit ke-80 Sementara gol balasan Persija diciptakan Bambang Pamungkas pada menit ke-85 Pada laga Persija Fes Bali United, Persija menyimpan sejumlah pemain penting seperti keeper Andri Tani Ardiasa dan Bek Ismet Sofian Absennya beberapa pemain penting memengaruhi permainan kami, kata Kolev Kolev memang harus melakukan rotasi pemain karena Persija dihadapkan jadwal berat Setelah melawan Bali United, Persija akan pergi ke Vietnam untuk melawan Becamex Bin Heduong pada match day ke-5 Piala AFC 2019, Rabu, 1 Mei 2019 Kami ada game di Vietnam Kami hari ini lebih pasif Oleh karena itu, kami kesempatan Bali United bermain lebih aktif, tutur Kolev Disayangkan kami kemasukan dua gol Namun, kami bisa cetak satu gol dan babak kedua kami mengontrol pertandingan Ujarnya menambahkan Setelah melawan Becamex, Persija akan menjamu Bali United pada Sabtu, 4 Mei 2019 Kolev yakin timnya masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal Kalian tahu mental Persija main di kandang, pasti menyerang terus Problem kami dalam 15 hari kami punya 5 game Itu susah sekali tetapi semua bisa bantu Persija kembali Prima lebih cepat, tutur Kolev Terima kasih telah menonton!